Sampai lagi di Kabar Pagi Misa, melalui surat edaran Satgas COVID-19, pemerintah resmi mencabut aturan wajib memakai masker di area publik, termasuk di transportasi umum. Dan berikut pantauan rekan Adia Anwari di Halte Transjakarta, Matraman, usai pemberlakuan surat edaran. Kabar mengembirakan bagi Anda pengguna transportasi umum. Merujuk dari surat edaran Satgas COVID-19, sekarang pemerintah tak mewajibkan penggunaan masker di area publik. Pemerintah resmi mencabut kewajiban bermasker per tanggal 9 Juni 2023 kemarin. Dan merujuk hal ini, kemudian Kementerian Perhubungan juga resmi mengeluarkan surat edaran nomor 26 tahun 2023, tentang tidak lagi penumpang ini wajib menggunakan masker di seluruh transportasi ataupun angkutan umum. Nah, memang ketentuan ini hanya berlaku bagi para penumpang yang sedang dalam kondisi fit ataupun sehat. Dan bagi para penumpang yang sedang merasa sedang dalam kondisi yang kurang enak ataupun sedang sakit, ini kemudian dianjurkan kembali untuk tetap menggunakan masker di setiap perjalanan menggunakan transportasi umum dan angkutan umum. Namun, pemerintah seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini, ternyata masih banyak penumpang yang memilih menggunakan masker meskipun sudah dicabut nih peraturan wajib masker di angkutan-angkutan umum yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin mau wawancara ini salah satu penumpang Transjakarta yang masih menggunakan masker nih hari ini. Padahal sudah ada wajib lagi nih, wajibkan untuk memakai masker di Transjakarta. Mari kita wawancara ya. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Siang. Ibu siapa Ibu? Ibu Lita, saya mau nanyain Ibu. Ibu udah tahu belum tentang peraturan pemerintah yang sudah mencabut kewajiban bermasker? Belum. Belum tahu ya, Bu. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya pemerintah nih sudah tidak mewajibkan masker lagi, kira-kira Ibu masih tetap pakai masker atau mau bagaimana, Bu? Mau dilepas aja, ah? Dilepas aja? Iya. Ibu ini lebih nyaman pakai masker dalam perjalanan Transjakarta atau sebelah lepas, Bu? Lebih baik dilepas. Masalah kalau ini pakai masker gerak. Setelah itu, ada alas lain nggak, Bu? Kenapa Ibu lebih memilih melepas maskernya, Bu? Apa namanya? Ya, kayaknya kalau bermasker nggak enak aja. Ini apa tuh namanya selain, apa ya, selain nggak nyaman, ya panas juga, susah ini juga bernapas kayaknya. Berarti Ibu setuju ya, Bu, dengan peraturan pemerintah yang baru ya? Iya, oke. Meski diperbolehkan tak memakai masker bagi yang sehat, namun pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk vaksin hingga booster kedua atau vaksin keempat. Dari Jakarta, Adi Anwari, Junaidi Ahmad, TV One, mengabarkan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi Rendra dan juga pemirsa memang Indonesia resmi mencabut penggunaan masker di tempat umum bagi masyarakat dimana ini menyusul masa transisi dari pandemi menuju endemi dan seiring terkendalinya COVID-19 di Indonesia dan memang aturan ini berlaku sejak diterbitkannya surat edaran Satgas COVID yakni surat edaran nomor 1 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi COVID-19 kalau bisa kita ulas mengapa sih aturan ini diterbitkan dari masa transisi pandemi dan juga endemi karena memang perkembangan situasi terkini mengenai penanganan virus COVID-19 ini semakin terkendali di dunia dan juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh manusia dari vaksin yang disintikan ini sudah mumpuni untuk menahan virus COVID-19 dan untuk itu memang saat ini saya sedang berada di halte Transjakarta tepatnya di bundaran HI namun sayang sekali Rendra memang belum terlihat tanda-tanda masyarakat yang berkunjung ke Transjakarta ini tapi kami juga melihat tadi ada sebagian mereka yang terburu-buru untuk berangkat bekerja dan juga melakukan aktivitas dimana memang mayoritas ini nampak masih kebanyakan masyarakat menggunakan masker khususnya di tempat umum maupun saat menggunakan transportasi publik walaupun tadi sempat kami tanyakan secara singkat apakah mereka masih tetap memilih untuk menggunakan masker atau tidak nah mereka masih tetap memilih nih untuk menggunakan masker di tempat umum kendati aturannya memang sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker di tempat umum atau saat naik saat naik kendaraan umum atau saat naik contohnya saat naik busway ini dan saat ini memang berdasarkan aturan yang berlaku masyarakat tidak diwajibkan untuk menggunakan masker apabila memang mereka dikatakan dalam kategori dan juga kondisi tubuh yang fit dan juga sehat dan apabila masyarakat yang masih dalam keadaan sedikit sakit atau batuk atau filek itu masih tetap diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga ini memang surat edaran ini terbuka untuk umum selain apabila masyarakat berada di tempat umum ataupun saat naik kendaraan umum surat edaran mengenai pelepasan masker ini atau pencabutan masker ini juga bisa untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan baik dalam dan juga luar negeri jadi masyarakat memang punya kelonggaran nih namun yang menjadi pertanyaan karena habituasi habituasi penggunaan masker saat era pandemi covid ini kiranya masih terbawa masyarakat kita sampai di situasi terkini dan untuk ini saya juga sebenarnya masih agak kebingungan nih Rendra karena saya belum melihat tanda-tanda bahwa ada pengunjung di Transjakarta yang mungkin bisa saya tanyai tapi sebagai informasi yang bisa saya sampaikan kepada Rendra dan juga pemirsa memang bahwa kelonggaran masker ini sudah diperbolehkan bahwa masyarakat tidak diwajibkan untuk menggunakan masker di tempat umum seperti itu kembali ke studio Rendra baik terima kasih Syahda Yusdizia melaporkan langsung dari Halte Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia selamat bertugas kembali